Gender ini sering sekali disamakan dengan jenis kelamin, sementara itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau jenis kelamin itu merupakan ciptaannya Tuhan, Yang Maha Esa, yang terdiri dari jenis kelamin, itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak bisa dipertukarkan dari zaman dahulu sampai hari ini, seperti itu bentuknya, kondisinya. Namun kalau gender itu merupakan pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat, kemudian itu diturunkan atau disosialisasikan secara budaya dari nenek moyang sampai hari ini. Halo Sobat Muda PKPA, kembali lagi di podcast Ruang Pikir. Perkenalkan nama saya Nazaulia Rahab, disini saya sebagai host. Nah disini Nazaulia nggak sendirin teman-teman. Nazaulia ditemenin oleh dua narasumber yaitu ada Ica. Halo Ica, apa kabar? Halo Nazaulia, Alhamdulillah aku kabar baik, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, kemudian ada Kak Lia, halo Kak Lia, apa kabar? Hai juga, Nazaulia, Alhamdulillah baik, seperti Nazaulia, seperti Ica. Alhamdulillah. Nah, Kalia ini merupakan salah satu koordinator UNITSKA di PKPA. Oke, karena kita udah kedatangan dua narasumber nih, langsung aja kita bakal nanya-nanya dan membahas mengenai gender. Nah sebelum kita masuk ke topik gender ini, Kak, Nazaulia mau nanya nih, apa sih Kak UNITSKA itu? Oh iya, UNITSKA itu merupakan salah satu unit yang ada di PKPA, ya. Jadi itu unit yang pertama dan unit tertua. Kepanjangannya adalah sanggar kreativitas anak. Konsernya itu lebih kepada pendampingan dan pemberdayaan anak-anak yang berada di jalanan. Jadi termasuk juga anak miskin kota, kemudian anak yang bekerja atau pekerja anak. Plus juga selama ini, selain anak, kita juga udah mulai masuk pendampingan kepada keluarga. Oke Kak, terima kasih. Nah kita bakal masuk nih ke pembahasan kita hari ini. Nazaulia mau nanya nih, apa sih Kak yang dimaksud dengan gender itu? Oke, gender itu berasal dari bahasa latin ya, jenius ya. Artinya itu lebih kepada pembagian peran, sifat dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Tapi gender ini sering sekali disamakan dengan jenis kelamin gitu. Sementara itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau jenis kelamin itu merupakan ciptaannya Tuhan, Maha Esa, yang terdiri dari jenis kelamin. Itu ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Tidak bisa dipertukarkan dari zaman dahulu sampai hari ini. Seperti itu bentuknya, kondisinya. Ketamun kalau gender, itu merupakan pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian itu diturunkan atau disosialisasikan secara budaya dari nenek moyang sampai hari ini. Jadi ketika kita pindah lokasi, mungkin perbedaan peran dan perempuan itu tidak sama dengan kondisi kita yang ada di Indonesia misalnya. Kemudian atau di suku tertentu, perempuan tidak seperti itu. Namun di suku tertentu lagi ternyata perempuan seperti ini. Itu tadi karena yang membedakannya adalah manusia. Bukan seperti jenis kelamin yang dibedakan ciptaan dari Tuhan. Itu tidak bisa dipertukarkan seperti itu. Jadi misalnya kak, gender itu berarti lahir dari budaya-budaya yang dibentuk di masyarakat Indonesia. Benar sekali. Jadi prinsipnya kalau gender itu dia sifatnya tidak kekal. Tidak seperti jenis kelamin yang memang itu diciptakan oleh Tuhan. Tidak bisa dipertukarkan dari dulu sampai hari ini tetap seperti itu kondisinya. Tapi kalau gender itu bisa berubah dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Dan berbeda tempat itu juga bisa berbeda perlakuan. Tergantung dari masyarakat, budaya, lokal setempat. Lebih dekat ke budaya berarti kalau gender ini ya kak? Oke kak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, fenomena sosial yang ada sekarang ini kan kayak perempuan ini lebih sensitif nih terhadap isu gender ini kak. Menurut kak, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Ya, bicara perempuan, bicara gender itu sering sekali dianggap menjadi satu kesatuan ya. Jadi kalau ketika ngomongin gender, oh pasti itu ngomongin perempuan. Padahal itu tadi ya, mungkin ada pemahaman yang belum duduk nih di masyarakat kita bahwa lagi-lagi harusnya bicara gender itu adalah bicara soal peran tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Tentu harusnya ini menyasar kedua jenis kelamin tadi gitu. Tidak menjadi tanggung jawab semata di perempuan. Cuma itu tadi, lagi-lagi karena memposisikan, membicarakan masalah gender itu lebih identik ke perempuan jadi kesannya perempuan itu lebih dekat dengan persoalan gender. Atau mungkin dari kasus-kasus yang hari ini banyak dialami oleh perempuan itu juga salah satu faktornya adalah tidak luput dari kekerasan yang berbasis karena gender. Terus, Najla sering banget nih mendengar kata istilah ketidakadilan gender Menurut Kak Ica, ketidakadilan gender itu apa sih Kak yang dimaksudkan dengan ketidakadilan gender ini? Dari apa yang aku baca dan dari apa yang udah aku lihat juga, ketidakadilan gender itu pembedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan. Jadi pembedaan pemberian hak, kemudian perbedaan pemberian pendidikan, akses informasi dan lainnya antara anak laki-laki dan perempuan yang pastinya ini merugikan dari salah satu pihak atau salah satu jenis kelaminnya begitu. Kalau ya, bentuk-bentuk apa saja tuh yang dikategorikan ketidakadilan gender ini? Iya, jadi mungkin menyambung dengan yang disampaikan oleh Ica ya. Jadi sebenarnya ketidakadilan gender ini adalah disebabkan karena ada sebuah situasi ya mana akses, partisipasi, atau kontrol yang tidak seimbang sehingga itu tadi mengakibatkan pada jenis kelamin tertentu itu jadinya dirugikan. Ada jenis kelamin tertentu itu kesannya lebih menguasai atau lebih punya power. Seperti itu, jadi benar yang sepakat seperti yang disampaikan oleh Ica. Nah untuk itu, akhirnya ketidakadilan gender ini punya beberapa bentuk. Jadi antara lain ada yang seperti marginalisasi, artinya peminggiran, kemudian subordinasi atau penomorduaan, kemudian ada citra buruk atau kita bilang stereotip ya, kekerasan terhadap perempuan, lebih kurang seperti itu. Terus yang kayak Pak... Oh satu lagi, beban ganda. Benar, beban ganda itu artinya apa ya, namanya kalau beban itu kan pasti sebuah hal yang lebih ke negatif ya, sebuah hal yang memberatkan. Ini beban ganda berarti itu lebih dari satu, bisa dua, bisa berikutnya. Terus yang kayak kalian bilang tadi kan, ada penomorduaan perempuan. Nah misalnya itu kayak perbedaan kesempatan akses pendidikan terhadap anak perempuan. Kak Ica sering nggak sih menjumpai hal tersebut gitu? Ini terbilang sering aku lihat di lingkungan sekitar rumah, karena emang ya masih berpatok pada keistilah nenek moyang, di mana perempuan akan selalu kembali ke dapur. Berangkat dari istilah itu, orang-orang sekitar lebih sering bilang kalau, ya untuk apa sih perempuan sekolah? Untuk apa perempuan pendidikannya tinggi-tinggi, toh bakal balik ke dapur juga gitu. Nah di lingkungan aku juga, bahkan nggak sedikit orang tua yang lebih memilih untuk menyekolahkan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Jadi kayak mengutamain anak laki-laki daripada anak perempuan. Padahal kan sebenarnya anak perempuan juga berhak gitu loh, untuk mendapatkan akses pendidikan, begitu. Jadi terbilang sering, dan mungkin nggak cuma di daerah aku aja, atau ada di daerah Kak Lia, atau bahkan ada di daerah Najla juga kan. Oke. Nah kalau di tempat kalian nih, Kak Lia sering nggak menjumpai hal tersebut gitu, penommerdoan perempuan? Ya masih ada ya tetap kasusnya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ica, contohnya itu dalam hal pendidikan gitu ya. Sebagian orang tua, walaupun ini tidak semuanya, karena hari ini juga sudah banyak nih perempuan-perempuan yang bisa berkesempatan memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Tapi tetap masih ada di sebagian masyarakat kita yang menganggap bahwa untuk pendidikan itu perempuan nggak usah lah sekolahnya tinggi-tinggi. Nanti tadi ya seperti yang dibilang akan ngurusin rumah tangga. Kalau dulu tuh istilahnya nggak jauh-jauh dari kasur, sumur, dapur katanya gitu. Padahal sebenarnya ini adalah asumsi yang salah bahwa lagi-lagi di masyarakat di Indonesia bahwa untuk nanti nih, ketika perempuan itu dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya anak, biasanya yang melakukan penguasa pengasuhan, itu akan dititik beratkan kepada perempuan. Nah bagaimana mungkin ketika seorang ibu tidak dibekali dengan pendidikan yang baik, nanti diharapkan bisa mendidik, mengasuh anak dengan kualitas yang baik, tapi si ibunya tidak dibekali. Nah ini kan juga sebenarnya kesalahan besar gitu. Jadi masih ditemukan kasus-kasus tersebut, yang ternyata itu memang juga akhirnya bisa berdampak kepada pengasuhan-pengasuhan yang tidak maksimal gitu. Tidak baik ya, malah perempuannya diminta pertanggung jawabkan untuk melakukan pengasuhan secara sendiri. Nanti ketika anaknya tidak melakukan kesalahan, nanti pasti lagi-lagi, oh ini ibunya nih gitu. Sering banget kan. Padahal kalau dilihat lagi ke belakang, ternyata si ibunya ketika waktu masih remaja, sekolahnya juga tidak diberikan kesempatan yang sama dengan saudaranya laki-laki. Mungkin seperti itu. Selain itu, ada juga nih kan kaitannya gender dengan kekerasan. Nah tanggapan kalian itu gimana? Ya, gender dengan kekerasan ini juga punya hubungan yang sangat erat. Dimana kekerasan sering sekali itu salah satunya, karena tadi ya dibentuk ketidakadilan gender adalah kekerasan berbasis gender. dimana ada asumsi bahwa perempuan itu sering dikatakan sebagai makhluk yang lemah secara fisik. Kemudian pada situasi-situasi yang umum juga perempuan itu dianggap tidak memiliki posisi tawar. Tidak bisa mengatakan yang tidak, tidak mampu melawan. Artinya di sini dituntut perempuan harusnya bisa bersikap asertif. Jadi ketika salah, harus mampu menolak atau melawan. Namun sering sekali perempuan diposisikan dalam posisi yang tidak punya kesempatan untuk berbicara. Jangankan untuk melawan, untuk didengar suaranya saja mungkin tidak diberikan hal yang sama. Nah itu jadi asumsi-asumsi tadi, situasi-situasi yang mendukung tadi itu lebih memudahkan perempuan menjadi korban kekerasan. Kak, kalau misalnya nih menurut kakak ini termasuk dalam tindak kekerasan gender juga atau enggak? Kan orang itu sering bilang laki-laki ada sisi maskulinity ya namanya kalau saya enggak salah. Nah jadi dalam sisi ini laki-laki itu dianggap makhluk yang kuat, yang enggak boleh nangis, yang enggak boleh sakit, enggak boleh cengeng gitu kak. Itu termasuk bentuk kekerasan juga atau gimana kak? Mungkin tidak kekerasan tapi lebih kepada, itu tadi yang gender tadi ya. Jadi itu sebenarnya itu yang ada di pola pikirnya manusia bahwa laki-laki itu adalah sosok yang tangguh. Kuat, disiplin, tegas gitu bisa mengambil keputusan sementara kalau perempuan itu katanya lebih banyak, lebih mengandalkan perasaan ketimbang logika. Jadi kemudian bawaannya baper gitu kan, lebih mudah tersentuh hatinya, lebih lembut. Sehingga kalau sampai hal-hal yang teknis mungkin ketika berjalan pun perempuan itu baiknya yang kemayu, jalannya lembut, jangan yang gerasak-gerusuk seperti itu. Nah hal-hal tersebut tadi sebenarnya lebih membatasi gerak ruang dari perempuan gitu. Padahal perempuan itu, itu kan tidak, ketika perempuan bisa melakukan hal-hal yang mungkin lebih mengandalkan pada kekuatan fisik, kenapa tidak gitu kan. Sepanjang dia punya kemampuan, jadi tidak diukur karena dia perempuan, karena dia laki-laki kemudian dibatasi. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh gitu, baik itu dalam hal pendidikan, kesempatan dalam memberi pendapat, pandangan, itu sangat tidak baik gitu ya membatasin. Oke Kak, Nadil menanya, bentuk stereotip gender seperti apa nih yang masih banyak dan dipercaya oleh masyarakat sekarang ini? Banyak hal ya, khususnya itu yang sering terjadi, stereotip atau citra buruk atau pelebelan tadi itu memang lagi-lagi menimpa kaum-kaum perempuan, baik itu perempuan dewasa maupun anak remaja. Jadi contohnya aja misalkan kalau perempuan itu pulangnya malam hari, maka itu mungkin tetangga pada, aduh apa nih ya, ngomong ya, ngomong pada saat itu atau besoknya langsunglah begibah mereka menggosip bahwa, Oh ini Sianu nih, lasak sekali pulangnya malam, masa jam segini pulang dari kerjaan gitu kan kok, rasanya gak sesuai gitu, maka dicap lah bahwa ini perempuannya nakal, perempuannya liar. Bisa saja, mungkin dia pulang malam karena apa gitu, mungkin karena baru selesai mengejarkan tugas diskusi kelompok, Atau mungkin dia pulang malam karena singgah habis membeli obat untuk ibunya dari apotek, misalkan seperti itu, jadi jangan langsung mengejad seseorang tanpa mengetahui alasan sebenarnya karena apa. Termasuk juga mungkin di kasus-kasus kekerasan, di mana perempuan sering sekali sudah lah korban, kemudian dicari-cari alasannya ya, dicari-cari pembenaran bahwa pantas dia jadi korban. Karena mungkin pakaiannya seperti itu, atau mungkin parfumnya terlalu mengundang, atau penampilannya terlalu apa ya, ya tadi mengundang dianggap, nah hal-hal seperti itu sebenarnya membuat perempuan sendiri yang menjadi korban dan lebih dirugikan. Kalau menurut kakak nih kak, misalkan Ica sering dengar tuh di ibu-ibu nih kalau ngomong, selalu bilang pengen deh punya anak perempuan biar ada yang bantuin masak, bantuin kerja-kerjaan rumah gitu kan. Itu termasuk ke dalam gender juga gak sih kak? Dan termasuk ke dalam stereotip juga gak? Soalnya kan kakak, perempuan seolah dibebani gitu kak sama pekerjaan-pekerjaan rumah gitu, anak laki-laki dianggap, Udahlah gak usah yang ngerjain perempuan aja gitu kak. Itu dianggap sebagai stereotip dan kekerasan juga gak sih? Gimana jawabnya ya, kalau dilangsang di belakang kekerasan sebenarnya mungkin pembatasan ya. Dari awal, itu tadi, mindset orang tua sudah terbentuk ketika anak perempuan itu memang dianggap pada akhirnya, tidak pun dia nanti harus sampai menikah ya ketika usianya dianggap sudah remaja, mungkin dianggap dia sudah bisa nih punya adik, dia membantu orang tuanya untuk mengasuh adik. Mungkin kalau punya anak laki-laki tidak terlalu diminta bantuan untuk mengasuh adik gitu ya, tapi kalau perempuan diminta untuk mengasuh adik, bisa bersih-bersih rumah, bisa bantu ibunya memasak. Nah ketika nanti sudah menikah, akan dititipkan lagi beban-beban tadi bahwa jadi seorang ibu adalah harus bisa mengasuh, mendidik anak. Semua pekerjaan domestik di rumah itu harus menjadi tanggung jawab utama perempuan. Sebenarnya ini bagian dari bentukan budaya yang mungkin terjadi misalkan itu di budaya kita di timur, tapi ketika kita pergi ke Eropa, mungkin mereka tidak melakukan seperti itu. Itu tadi yang gender. Jadi kalau saya pikir tidak masuk straight up ya, tapi memang karena perlakuan membedakan itu perannya atas nama gender tadi. Baik, terima kasih Kak. Terus Kak, apa sih penyebab straight up-strat up tersebut itu muncul gitu? Penyebab-penyebabnya apa saja? Itu tadi ya, karena ada asumsi, kemudian itu ini kan persoalan hal yang sesuatu yang sudah biasa diterima dan dianggap itu benar. Jadi dari orang tuanya mengatakan seperti itu, orang tuanya bisa berkata seperti itu karena diberitahu oleh orang tua sebelumnya dan itu berlangsung turun-temurun. Jadi asumsi dan pembenaran-pembenaran tadi dianggap memang sebuah fakta yang memang malah mungkin di satu kalangan tertentu ketika itu coba dibongkar, ketika itu coba didobra, dianggap ini melawan kodrat. Nah itu berbeda lagi ya, kodrat itu banyak orang yang mungkin suka salah arti bahwa kodratnya perempuan itu adalah memasak. Tapi kalau sudah menikah mengurus suami. Kita pertanyakan lagi, menurut Ica itu kodrat enggak ya? Enggak Kak, enggak. Setau dari apa yang sudah Ica baca di beberapa majalah, kodrat perempuan itu melahirkan, hamil, menyusui, menstruasi. Karena kan definisi kodrat sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Misalnya kodrat perempuan berarti sesuatu yang tidak ada dalam diri laki-laki. Sementara kalau untuk bersih-bersih, laki-laki juga bisa nyapu kan? Setuju. Benar. Benar. Pinter-pinter nih Ica sama Najla. Oke Kak, Najla menanya, hal sederhana apa saja yang dapat dilakukan oleh anak untuk edukasi masyarakat tentang kesetaraan gender ini? Mungkin Ica lebih cocok jawabnya kali ya. Karena kalau kakak anak-anaknya sudah zaman dulu sekali. Ica nih yang cocok nih masih usia anaknya. Jadi terkait pertanyaan Najla tadi tentang bentuk gimana? Hal sederhana apa saja yang dapat dilakukan oleh anak untuk edukasi masyarakat. Hal sederhana ya, hal sederhana untuk edukasi masyarakat. Kalau Ica pribadi, kalau untuk kita buktikan ke masyarakat itu pastinya punya tantangan-tantangan tersendiri ya Kak. Jadi Ica rasa kita harus menampilkan bahwa perempuan juga bisa gitu. Misalnya nih orang-orang kan sering bilang kalau misalkan perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin, perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Nah yang perlu kita lakukan adalah membuktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa memimpin gitu. Jadi mulailah dengan menunjukkan keahlian-keahlian kita, bakat-bakat kita memimpin. Kemudian juga seperti olahraga bela diri juga kan banyak tuh kayak orang-orang bilang perempuan nggak usah lah bela-bela diri gitu kan. Nah kayaknya itu juga perlu kita buktikan bahwasannya bukan hanya laki-laki loh yang bisa melakukan pekerjaan fisik. Bukan hanya laki-laki loh yang bisa melakukan aktivitas fisik, perempuan juga bisa menurut Ica itu gitu Kak. Jadi emang pembuktian sih bukan gimana-gimana. Karena kalau kita sosialisasi-sosialisasi terus kayaknya juga satu hari dua hari oke, hari ketiga udah hilang gitu. Menurut Kakak gimana? Ya jadi memang benar ya artinya si anak remaja tadi harus memulai kalau ngomong aja itu nanti susah, ya apa sih buktinya gitu. Jadi memang kita butuh pembuktian gitu ya. Butuh pembuktian dari hal apa sederhana yang bisa dia lakuin yang ketika orang melihat ternyata oh iya ya. Perempuan bisa juga kok seperti ini, perempuan itu enggak lemah kok gitu kan. Atau enggak semuanya, misalkan begini, apakah yang boleh menangis hanya anak perempuan? Ntar kalau anak-anak cowok sedih terus dia enggak boleh mengeluarkan air mata. Bukankah air mata juga diciptakan oleh Tuhan? Silahkan saja kan sebenarnya. Tapi itu tadi ketika kita melihat sesuatu hal yang tidak, sebenarnya bukan tidak ya tapi menurut sebagian masyarakat kita itu adalah bukan tempatnya seperti itu. Kok jadi laki-laki kok terlalu lembut ya misalnya gitu. Atau kalau jadi perempuan kok terlalu berani sekali, agresif sekali. Maka nanti akan ada nih muncul cap-cap buruk tadi atau straight up yang muncul. Karena sesuatu yang dianggap tidak dalam porsinya, tidak dalam tempatnya. Kemudian masyarakat melakukan pelebelan tadi bahwa oh ini dasar nih anak misalnya yang perempuannya dianggap perempuan liar. Atau dianggap laki-lakinya nih yang terlalu lemah, terlalu lembek gitu. Padahal mungkin anak laki-laki tadi bisa melakukan negosiasi dan dia bisa menerima pendapat temannya yang perempuan. Tapi dia dikatakan bahwa laki-lakinya nih gak tegas, gak bisa ngambil keputusan. Nah kondisi-kondisi tadi sebenarnya itu bisa dimulai dari anak itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang mungkin nanti sebuah seruan ya bisa kita sampaikan bahwa mereka harus melakukan itu dari kehidupan masing-masing dan mencoba mendobrak itu. Tapi memang pasti tantangannya akan besar. Apalagi mungkin tantangan utama yang dihadapi adalah keluarga. Kalau berangkat dari keluarga yang juga tidak ramah dengan isu gender ini ya sudah melekat benar di pemahaman mereka, di cara berpikir mereka bahwa laki-laki harus seperti A misalnya. Tidak boleh lewat dari situ. Kemudian perempuan juga seperti itu, sudah ada koridor-koridor yang mereka tetapkan. Ini memang menjadi akan tantangan sendiri. Tapi memang tadi kalau itu dilakukan secara terus-menerus dan bisa dibuktikan, yakinlah itu pasti akan terkikis. Oke teman-teman banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil di pembahasan kita hari ini. Sebagai anak remaja cewek atau cowok, berhak mendapatkan informasi, pendidikan, dan menyampaikan pendapat tanpa membatasi ruang geraknya karena jenis kelamin. Oke sebelum kita menutup podcast ini, Naza mau berterima kasih nih kepada narasumber kita yang kece-kece banget hari ini. Makasih Kak Lia, makasih Kak Ica. Sama-sama, Naza. Makasih juga teman-teman yang udah nonton di rumah. Sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye. Bye. Bye.